Selamat sore dekar-rekan, suasana memperangkatan. MAPES TNI kembali memperangkatkan 205 prajurit dari Satuan Tugas Batalion Gerak Cepat, Kontingen Garuda ke Kongo. 205 prajurit pilihan itu diperangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Jengkare pada selasa malam kemarin. Mereka dilepaskan secara langsung oleh Komandan Pusat Misi Pemeleraan Pertamaian, Majen TNI Victor. Untuk diketahui, 205 personel saat gas gerak cepat itu terdiri dari 162 personel TNI Angkatan Darat, 27 personel angkatan laut, 16 personel angkatan udara, termasuk di dalamnya 10 personel kuat. Mereka diperangkatkan dengan menggunakan pesawat ATV Air Lens, dipimpin oleh Komandan Satgas Gerak Cepat Red Call Infantry Arianto Zuno Kuncoro. Dalam kesempatan itu, Komandan Pasukan Gerak Cepat Majen Victor Simatupang mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI yang berdugas menjalankan misi perdamaian agar dapat menjaga nama baik negara kesatuan Republik Indonesia selama berdugas di Kongo. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!